Halo sobatku semua, masih ingatkah kalian, dengan sosok nenek rock and roll yang terkenal dengan gayanya yang enerjik dan eksentrik? Sebagai seorang aktris di usia 80 tahun, dia masih menjadi tulang punggung keluarga dan hidup dengan segala keprihatinannya. Dan inilah dia, Laila Sari. Mak Laila Sari merupakan seorang aktris, penyanyi, sekaligus komedian legendaris yang ada di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 4 November 1935 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia lahir dengan nama asli Nur Laila Sari Jahrotul Jannah, merupakan putri dari pasangan Bapak Kamarudin dan Ibu Rahmawati. Ia juga dikenal sebagai salah satu entertainer serbabisa yang ada di jagad hiburan tanah air. Ia lahir dalam masa penjajahan dengan segala keterbatasannya. Hal itu menjadi kondisi yang biasa bagi Laila Sari kecil dengan tidak mengurangi keceriaannya, seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Dapat dibilang, masa kecil pada zaman penjajahan itu penuh dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Kondisi ini sangat kontras dengan keadaan sekarang, di mana anak-anak sekarang nasibnya lebih beruntung, hidup di zaman modern dengan berbagai kemudahan, keamanan yang terjamin. Mak Laila Sari memulai karir di dunia hiburan sejak tahun 1950. Ia awalnya terjun sebagai penyanyi di berbagai panggung dan tempat hiburan malam di Jakarta. Ia memiliki bakat sebagai seorang penyanyi, itu yang membuatnya cepat dikenal dan disukai oleh banyak orang. Selain menyanyi, ia juga sering berakting dalam berbagai pertunjukan drama di banyak panggung teater. Bakat menyanyi seorang Laila Sari mulai terlihat sejak kecil. Mulai ia tunjukkan ketika ia masuk usia remaja, di mana waktu itu ia kerap tampil di acara-acara lokal, dan berbagai perlombaan menyanyi. Waktu itu usianya masih 18 tahun, di awal tahun 1953. Suaranya terdengar enerjik dengan gaya menyanyi yang eksentrik penuh semangat. Inilah yang menjadi pembeda dari seorang Laila Sari, dan langsung saja, penampilannya menjadi perhatian banyak orang. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1955, bakat menyanyi seorang Laila Sari mulai berkembang. Dengan karakter yang ia miliki, semuanya sudah mencerminkan bahwa inilah sosok seorang Laila Sari. Di tahun itu juga, ia mulai terlibat dalam dunia teater. Ia mulai bergabung dengan kelompok teater lokal, sebuah kelompok teater yang sering mengadakan pertunjukan di berbagai tempat di Jakarta. Sukses di dunia teater, kembali membawanya masuk ke dalam dunia film layar lebar. Pada awal tahun 1955, Laila Sari mulai mendapatkan kesempatan berperan dalam sebuah film. Walaupun berperan hanya sebagai peran pembantu, namun itu adalah sebuah kesempatan yang ia dapat untuk menunjukkan bakat aktingnya kepada para pecinta film Tanah Air. Salah satu film awal yang ia bintangi adalah Dinamika, tahun 1955, yang memperkenalkan dirinya sebagai pemain pendatang baru yang berbakat. Pelan-pelan, Laila Sari mulai dikenal sebagai seorang aktris serbabisa. Ia tidak hanya berakting dalam film, tetapi ia juga tetap aktif bernyanyi dan tampil di panggung teater. Kemampuannya untuk menyeimbangkan berbagai aspek dalam karir hiburan, membuatnya menjadi salah satu entertainer yang dihormati di kalangan aktris. Laila Sari sering membawakan lagu-lagu dengan genre pop dan rock. Penampilannya yang enerjik di atas panggung membuatnya dijuluki sebagai nenek rock and roll. Laila Sari adalah sosok yang sangat sederhana dan dikenal karena keramahannya. Meskipun memiliki karir yang sukses di dunia hiburan, kehidupan pribadinya kontras dengan karirnya. Ia sering mengalami masa-masa sulit dalam hal keuangan, terutama di usia senjanya. Selama tiga zaman atau enam dekade lebih, Laila Sari telah berkecimpung di panggung hiburan tanah air. Namun, di akhir-akhir hayatnya, kondisi kehidupannya amatlah memberi hatinkan. Laila hidup di rumah yang sangat sederhana di kawasan Tangkiwoot, Jakarta Barat. Rumah dengan segala kesederhanaannya, tidak mencerminkan Laila Sari sebagai sosok aktris yang sukses pada umumnya. Kehidupannya sangat berbeda jauh dengan rekan-rekan aktris seangkatannya. Laila Sari menikah dengan warga keturunan bernama Burj, atau Murdadi Iskandar, pada tahun 1960. Mereka pun hidup bahagia dan memiliki seorang anak dengan nama Maya Sari, yang lahir tahun 1962. Namun, kebahagiaan yang ia harapkan harus kembali tertunda. Cobaan kembali datang, sang suami didiagnosa menderita stroke dan menjalani perawatan selama hampir enam tahun. Di saat yang sama, ibundanya juga dirawat di rumah sakit karena usia yang sudah senja. Dengan penuh keikhlasan, Laila Sari mengorbankan seluruh waktunya untuk merawat dua orang yang paling dicintainya. Di saat itulah mau tidak mau segala pekerjaan seperti, shooting film, tawaran manggung di berbagai acara lainnya harus ia hentikan sejenak. Kesulitan keuangan mulai mendera di kehidupan Laila Sari. Untuk membayar biaya pengobatan mereka, harta yang sudah ia kumpulkan bertahun-tahun pun ikut terkuras, karena ia tidak memiliki sumber penghasilan lain, semua pekerjaannya terhenti. Ketika akhirnya suami dan ibunya meninggal dunia, kondisi perekonomian Laila Sari pun semakin memburuk. Laila Sari tak memiliki pekerjaan, baik shooting film atau tampil di televisi. Pernah suatu waktu, ia benar-benar tidak memiliki uang untuk membeli lauk untuk berbuka puasa dan makan sahur. Ia terpaksa harus makan bubur dicampur garam selama menjalankan ibadah puasa. Bukan hanya itu saja, tagihan listriknya pernah menunggah selama beberapa bulan. Akan tetapi, semangat Laila Sari yang dikenal enerjik saat usia muda, nyatanya tak luntur di usia senja. Genap berusia 80 tahun, artis kawakan ini masih kuat untuk hidup mandiri. Sedikit demi sedikit perekonomian Laila Sari mulai membaik, Ia kembali banyak menerima tawaran job meskipun saat itu, ia menerima pekerjaan dengan bayaran yang tidak begitu besar untuk satu kali manggung. Tentu saja, uang tersebut ia gunakan untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari bersama cucu dan cicitnya. Harusnya, dengan usia senja seperti itu, sudah waktunya bagi Laila Sari untuk beristirahat dan menikmati masa tuanya dengan bahagia bersama keluarga. Namun kebalikannya, Laila Sari masih harus menjadi tulang punggung keluarganya. Tak jarang Laila Sari harus pintar mengatur keuangan, karena tawaran job yang tidak menentu, sempat membuatnya hidup dengan segala kekurangan. Melihat kondisi Laila Sari yang memberi hatinkan, salah satu acara di stasiun televisi swasta mengadakan penggalangan dana. Penggalangan dana tersebut merupakan salah satu upaya untuk membantu kehidupan ekonomi Laila Sari. Aksi yang diberi tema, hadiah untuk masa tua empok Laila Sari, itu pun mendapat respon yang begitu besar, baik dari kalangan aktris ataupun dari para donatur. Kegiatan itu mendapatkan dana yang cukup besar, semua dana yang terkumpul diperuntukkan membantu perekonomian Laila Sari. Namun, takdir berkata lain, segala perjalanan hidup Laila Sari harus terhenti. Laila Sari meninggal dunia pada 20 November 2017, pada usia 82 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, teman-teman, dan penggemarnya. Hingga kini, Laila Sari tetap dikenang sebagai salah satu ikon hiburan Indonesia yang penuh bakat, tangguh, dan inspiratif. Laila Sari meninggalkan warisan yang berharga dalam dunia hiburan Indonesia, baik di bidang film, musik, maupun pahit getir perjalanan hidupnya. Karyanya terus dikenang, dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi penerus, di industri hiburan tanah air. Laila Sari mendapatkan berbagai penghargaan atas dedikasinya di dunia hiburan. Ia dikenang sebagai salah satu entertainer yang serba bisa dan sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya. Darinya, kita belajar bahwa hidup adalah perjuangan, dan perjuangan tersebut tak mengenal usia. Selamat jalan empok Laila Sari, semoga di atas sana kau dapat menemukan kebahagiaan yang tak dapat kau raih semasa hidup. Terima kasih sudah menonton, nantikan video selanjutnya, hanya di channel ini. Terima kasih sudah menonton,